Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to youtube my channel Bang Den dimanapun teman-teman berada Baiklah teman-teman hari ini Bang Den akan memberikan informasi lagi buat teman-teman sekalian Apa itu informasinya jangan kemana-mana saksikan terus channelnya Bang Den Oke teman-teman jadi disini Bang Den akan memberikan informasi lagi untuk teman-teman sekalian Jadi informasi hari ini Bang Den akan memberikannya melenceng ya dari biasa pembahasannya Bang Den mengenai administrasi kependudukan Jadi hari ini Bang Den akan memberikan informasi mengenai cara buat surat pindah numpang nikah Jadi ini nih adik Bang Den sendiri ya adik Bang Den dia karena bekerjanya di perusahaan jadi tidak bisa mengurus surat numpang nikah nih teman-teman Soalnya dia mendapatkan calon istrinya ya calon istrinya itu tuh luar kabupaten tempat Bang Den Jadi dia harus numpang nikah nih numpang nikah ke kabupaten tempat calon istrinya ya Jadi disini Bang Den akan menjelaskan nih syarat-syaratnya apa saja yang harus dibawa tuh Nah ini kan Bang Den akan mengajukan berkas ya mengajukan berkas surat pindah apa surat numpang nikah Surat numpang nikahnya nih ke kuah ya teman-teman ke kuah di kecamatan tempat Bang Den Nah tapi itu tuh surat tersebut akan dibawanya ke kecamatan tempat istrinya adiknya Bang Den ya Jadi dia pindah-pindah nikah jadi dia nikahnya tuh di kabupaten lain ya teman-teman Oke jadi disini langsung saja Bang Den jelaskan syarat-syarat yang dibawa ya Oke disini syarat-syarat yang dibawa itu banyak ya teman-teman Nah ini ada lampiran jadi lampiran disini yaitu model N1 Seperti ini ya ini udah diisi ya teman-teman seperti ini modelnya Model N1 terus ada model N2 N3 dan N4 Nah terus satunya lagi surat pernyataan Nah jadi ada 5 berkas ya teman-teman Nah disini Bang Den bacakan dulu dasar hukumnya ya Jadi lampiran 1 ini yang model N1 sampai N4 Jadi disini teman-teman ada yaitu keputusan dirjen Bimas Islam ya Jadi disini nomor 713 garing 2018 tentang penempatan formulir Penetapan formulir dan laporan pencatatan perkawinan atau rujuk Jadi disini ada modelnya model N1, N2, N3 sampai N4 dan surat pernyataan Jadi teman-teman disini udah ditulis sama Bang Den ya Soalnya Bang Den yang mau mengajukan Karena adik Bang Den tadi tuh gak sempat untuk mengajukan berkas ini ya teman-teman Nah terus semuanya sudah diisi dan ditanda tangani desa setempat ya Karena kita kan mau mengajukan di kuat kecamatan ya teman-teman Nah jadi ini harus dibawa ke kuat kecamatan dengan data pendukung Jadi data pendukung itu ada akte kelahiran atau ijasa yang bisa dilampirkan Contoh disini dia melampirkan ijasanya ya Ijasa bukan akte nih tapi ijasa yang mau dilampirkan Karena tadi nyari aktenya itu agak susah ya Dia nyimpen dokumennya entah dimana Tapi dia mempunyai akte tapi disini Bang Den melampirkan saja ijasa ya Tidak apa-apa ya teman-teman ijasa atau akte bisa ya untuk data pendukung ya Terus kakaknya dia kakaknya dia kakak keluarga ya kakak keluarga Terus kartu keluarga tadi ini fotokopi KTPnya ya dan fotonya ya Fotonya untuk data-data pendukung untuk pengajuan berkas tersebut ya teman-teman Oke teman-teman jadi saksikan terus channelnya Bang Den Untuk Bang Den mengajukan ke kantor urusan agama kecamatan ya Agar mendapatkan surat keterangan pindah nikah ya teman-teman dari tempat asal Oke ya teman-teman saksikan terus channelnya Bang Den Oke teman-teman jadi hari ini Bang Den udah sampai di kantor urusan agamanya ya Oke ini kantor urusan agama tempat Bang Den Jadi ini berkasnya yang akan kita ajukan ya teman-teman Oke saksikan terus ya channelnya Bang Den Jangan, sejak! shores Jangan lupa Jangan lupa Oke teman-teman jadi tinggal proses pengajuan rekom ya jadi ini Bapaknya Oke jadi tinggal menunggu penanda tanganan Pak ya teman-teman ini kantor pelayanan terpadu ya teman-teman kantor pelayanan terpadu kantor urusan agama kecamatan pedamaran eh Oke teman-teman jadi udah selesai ya ini prosesnya udah mendapat surat rekom mbak ya Oke ini mbaknya lalu-lalu Oke teman-teman itu aja ya jadi kita lanjut lagi untuk menyerahkan dokumennya ya Eh terima kasih mbak ya iya sama-sama Eh ibu Oke teman-teman jadi udah selesai nih ya Bang Den ngaju rekom rekom surat pindah jadi surat pindah nikah nih maksudnya nih jadi disini ya teman-teman nah nih berkasnya ya jadi berkasnya nih enggak di enggak ditahan tapi berkasnya nih kita bawa untuk pengajuan di di kuah yang akan dituju Oke teman-teman pelayanannya cepat bagus sukses terus kantor urusan agama kecamatan pada maran oke teman-teman itu tadi sudah pengajuan ya Bang Den sudah pengajuan di kantor urusan agama teman-teman di kecamatan ya untuk meminta rekomendasi jadi teman-teman berkas-berkas yang tadi disiapkan itu tidak diminta ya teman-teman tidak diminta kuah sini tapi berkas-berkas ini ya berkas-berkas ini harus dibawa ke kuah di kabupaten yang tempat adik Bang Den akan melangsungkan pernikahan ya jadi berkas-berkas ini berkas yang harus diurus di sana ya teman-teman sama ini dapat rekom nih nah ini ini yang kita minta tadi ya teman-teman surat rekomendasi pindah nikah ya jadi pindah menikah ya teman-teman ini rekomendasinya dari kantor urusan agama tadi ya teman-teman terus ya selesai sih cuman itu saja ya untuk dia membuat rekom pindah nikah ya jadi teman-teman harus lengkap satu untuk mengajukan berkas harus ada semua ya tadi dari model n1-n4 surat pernyataan tuh harus ada kakak KTP yang bersangkutan terus akte kelahiran atau ijazah yang sebagai pengganti akte ya kalau itu bisa juga nah terus ya cepat ya ini dan untuk kepengurusannya pun cepet tadi eh cepet sekali sih menurut Bang Den itu sangat cepat terus pelayanannya baik ya responnya cepet untuk kantor urusan agama keren mantap Oke teman-teman gitu aja ya Oke teman-teman jika video ini bermanfaat bisa teman-teman like bisa teman-teman share dan jangan lupa sekali lagi subscribe-nya Bang Den channel Oke gitu aja saksikan terus konten-konten Bang Den berikutnya ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh